Sementara itu ratusan sopir angkutan kota di sejumlah daerah mogok beroperasi menuntut pihak organda, menyesuaikan tarif angkut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, para sopir angkut akan terus mogok beroperasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. 300 sopir angkutan kota rute Makassar-Moltalo akan mogok beroperasi hingga selasa sore. Aksi mogok bahkan diwarnai dengan penurunan paksa ratusan penumpang dan mengakibatkan sejumlah orang beralih ke ojek dan becak. Para sopir menuntut adanya penyesuaian tarif angkut karena harga BBM telah dinaikan. Mereka meminta tarif tiap penumpang naik dari 2.000 menjadi 2.500 rupiah. Mereka berjanji akan terus mogok beroperasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.